Berikut hasil survei elektabilitas Pilkada Jabar 2024. Terungkap posisi Ahmad Syaiku dan Deddy Mulyadi berdasar hasil survei Pilkada Jabar 2024. Siapa terdepan di antara Ahmad Syaiku dan Deddy Mulyadi? Dua kandidat yang digadang jadi yang terkuat di Pilkada Jabar 2024. Kendati demikian. Tak hanya dua kandidat tersebut berlaga di Pilkada Jabar 2024. Diketahui ada empat pasangan calon. Paslon, yakni Acep Adang Ruhiat Gitalis Dwi Natarina, JJ Wiradinataronal Surapraja, Ahmad Syaiku Ilham. Habibi dan Deddy Mulyadi Erwan setiawan bersaing di Pilkada Jabar 2024. Dari survei Pilkada Jabar 2024 tergambar persaingan paslon Acep Gita Kadei, JJ Ronald, Ahmad Syaiku Ilham dan Deddy Erwan di Pilkada Jabar 2024. Pergerakan elektabilitas keempat paslon dari hasil survei terkini Pilkada Jabar 2024. Ada paslon yang unggul di mana Cagup terkuat sulit terkejar. Berikut empat paslon di Pilkada Jabar 2024 sesuai nomor urutnya. 1. Nomor urut 1. Acep Adang Gita Kadei, 2. Nomor urut 2. JJ Ronald, 3. Nomor urut 3. Ahmad Syaiku Ilham Habibi, 4. Nomor urut 4. Deddy Mulyadi Erwan setiawan, Cagup terkuat, dari hasil survei Poltracking Indonesia untuk Pilkada Jabar 2024 di respons positif oleh tim pemenangan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar, Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, Dermawan Buki Wikagoe mengatakan berdasarkan hasil survei tersebut. Elektabilitas pasangan Dermawan unggul jauh dengan angka 65,9 persen. Menurut Buki, Deddy Mulyadi memiliki modal sosial yang membuatnya mendapatkan elektabilitas tinggi di berbagai lembaga survei. Selain itu, kata dia, sosok Erwan Setiawan yang menjadi pasangan Deddy Mulyadi memiliki peran signifikan dengan pengalaman sebagai wakil Bupati Sumedang dan anggota DPRD Kota Bandung. Bendahara Tim Pemenangan Dermawan, Pras Setiawati, menambahkan, kemenangan pada Pilkub Jabar 2024 juga semakin nyata jika dihitung dari kekuatan Gerindra yang memiliki 4,3 juta suara dan Golkar dengan 3,3 juta suara. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!